15 tahun terakhir pengalaman saya di bank-bank yang berbeda-beda itu saya melihat adalah kemampuan bagaimana kita bisa beradaptasi jadi biasanya kalau kita baru masuk kalau saya merasa adalah kita dilihat dulu tidak langsung diterima, dilihat dulu dan di sini saya belajar bagaimana saya bisa masuk otok pintu, masuk baik-baik, kemudian juga memperkenalkan diri kemudian tidak merasa saya lebih, tetapi saya mau ikut berkontribusi di company itu, dan itu yang saya belajar banyak di situ selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi untuk Bangsa mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi edukasi, dan mudah-mudahan bisa membantu mencari solusi kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus dari Universitas Indonesia yakni Ibu Korina Laila Kalnalis mohon maaf kalau salah mengucapkannya beliau sekarang adalah sebagai Direktur Bisnis Konsumer di Bank BNI apa kabar Bu? Baik Pak Bambang, Alhamdulillah sehat bagaimana kabar Pak? Baik mungkin bisa Ibu ceritakan pengalaman ya saya membaca perjalanan karir Ibu ini luar biasa jadi kuliah di jurusan fisika kemudian berkarir di perbankan dan begitu banyak yang sudah dilewati mulai dari Citibank, Standard Chartered Bank Bank Universal, Bank Niaga, ABN AMRO, Royal Bank of Scotland, kemudian sampai akhirnya di Bank BNI dan sekarang menjadi salah seorang direksi silakan Bu, ini cerita yang menarik pasti Baik Baik Pak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi, berbincang-bincang dengan Pak Bambang ya Pak, perkenalkan saya Corinna Leila Karnalis namanya panjang ya Pak ya saya itu lulusan fisika saya angkatan 87 Pak jadi mungkin juga apa namanya agak ini ya jurusan fisika kerjanya di bank gitu ya mungkin sedikit background Pak saya itu dulu SMA-nya di daerah asal saya Pak saya dari Padang di Padang Panjang tempatnya kemudian pada saat itu mendapatkan PMDK itu undangan Pak untuk dapat masuk di fisika UI dan itu pertama kalinya kampus UI itu pindah ke Depok Pak jadi itu luar biasa pengalamannya di sana apa namanya masih sangat terbatas semua fasilitas ya Pak ya jadi apa namanya untuk naik bus ke fakultas itu harus ngantri harus nunggu lama gitu ya karena cuma ada beberapa bus saja pulangnya juga begitu dan saya kos di dekat apa namanya di dekat Pondok Cina itu nah saya memang karena persaingan cukup ketat ya Pak ya kalau dilihat saya menyelesaikan kuliah cukup lama 5 tahun tapi Alhamdulillah selesai dan pada saat saya selesai itu memang saya kepengen langsung kerja Pak karena apa namanya melihat kondisi waktu itu rasanya harus langsung bekerja gitu ya jadi jadi nah saya memang punya cita-cita Pak karena mungkin apa namanya di Jakarta itu saya lihat banyak sekali orang-orang yang sukses kemudian saya juga kalau bolak-balik itu dari apa namanya rumah kakak saya ke ke kampus ke UI atau kemana-mana itu saya selalu lewat Sudirman Pak dan di situ ada 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 gedung waktu itu sangat-sangat apa namanya sangat mewah gitu ya Landmark itu Landmark Landmark itu Tower A nya kan Citibank Pak Tower B nya itu IBM kalau nggak salah jadi saya karena gedung itu saya kepengen Pak di sana kerja gitu ya jadi jadi agak unik gitu ya tapi namanya apa namanya impian gitu ya kan kita harus mulai dengan mimpi ya Pak ya jadi pada saat saya lulus itu saya mau apply ke Citibank Pak saya mau apply ke Citibank dan saya tahu konsekuensinya ini nggak ada bidang nggak ada sesuainya dengan bidang yang saya pelajarin tetapi saya memang mau ke sana gitu ya Alhamdulillah diterima kemudian saya mulai berkarat di situ Pak di situ saya melihat berbagai macam ragam apa namanya latar belakang yang bekerja di sana ternyata ada juga yang dari bank ada yang dari mana-mana gitu ya Pak ada yang dari fakultas yang tidak bukan bidang yang sesuai dengan perbankan dan dari segala macam bidang gitu ya nah tetapi di situ saya belajar bekerja itu adalah apa namanya melakukan sesuatu yang ada goalsnya Pak ada targetnya gitu jadi nah di situ saya belajar saya banyak belajar di Citibank karena mereka memang secara sistem secara operasional secara SOP secara apa namanya product knowledge itu sangat menurut saya sangat advance pada saat itu gitu ya jadi saya jadikan itu tempat saya belajar Pak kenapa saya setelah itu berpindah-pindah mungkin lebih kepada saya mulai memberanikan diri untuk punya goals berikutnya Pak jadi artinya adalah saya melihat di situ ada orang-orang yang memang apa namanya sudah 5 tahun sudah 7 tahun sudah 10 tahun gitu tapi saya di situ saya mencoba untuk memberanikan diri untuk punya goals artinya 2 tahun bekerja di Citibank saya harus di posisi apa gitu ya jadi saya memang belajar banyak di situ dan saya juga apa namanya melihat beberapa orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang punya target gitu ya jadi di situ saya di Citibank saya 2,5 tahun Pak kemudian kemudian pada saat tahun 95 itu Standar Charterbank itu membuka bisnis baru yaitu kartu kredit nah saya di situ berpikir saya apa namanya ditawarkan untuk apply di sana kemudian saya berpikir kalau memang bisnis kartu kredit ini akan sangat berkembang di Indonesia kenapa saya nggak jadi ahlinya gitu ya nah di situ saya mulai berpikir Pak jadi pada saat itu saya pindah ke Standar Charterbank sama Pak jadi di situ benar-benar baru set up semuanya kemudian memang kita dibantu dengan regional regionalnya waktu itu di Hong Kong dan saya juga jadi belajar banyak gitu ya tetapi karena memang dari background Citibank gitu ya jadi punya kelebihan lah Pak dipercaya untuk punya knowledge yang lebih untuk bisa melakukan set up itu jadi saya dari Citibank itu lompatnya agak jauh ke Standar Charter itu jadi tadinya levelnya officer itu langsung lompat ke manager jadi di situ saya melihat ternyata background itu berpengaruh Pak makanya saya juga saya rasa saya terima di Citibank karena background saya dari UI gitu ya jadi saya selalu melihat oke berarti ini memang sesuatu yang memang harus kita bangun Pak jadi kalau mau apa namanya masuk ke satu perusahaan harusnya kita enggak nanggung gitu ya nah itu yang membuat awal saya berpikir pada saat itu saya mau jadi bekerja saja jam 8 sampai jam 5 atau saya mau berkarir karena saya sudah masuk ke bank kedua gitu ya waktu itu saya memutuskan untuk berkarir kalau berkarir saya harus punya goal saya harus punya target saya harus punya apa namanya pengembangan gitu ya nah di standar charter saat itu saya sedang enak-enaknya bekerja gitu ya Pak saya ditawarkan ke Bank Universal Bank Universal pada saat itu juga set up untuk bisnis kartu kredit jadi perjalanan saya begitu Pak jadi dari beberapa bank ini memang kalau saya lihat waktu kita melihat memang kalau bisnis konsumer itu memang masih sangat konsumtif ya Pak jadi artinya adalah pada saat itu bisnis kartu kredit itu sangat apa namanya sangat diminati kemudian banyak bank-bank asing yang masuk ke sini kemudian mereka juga bisnis utamanya hampir semuanya kartu kredit gitu ya jadi saya melihat kenapa saya nggak menjadi ahli di bidang ini jadi itu Pak jadi background UI background fisika itu kadang-kadang buat saya itu benar-benar sesuatu yang ya mungkin nggak perlu tahu prosesnya di sana gimana menyelesaikan 5 tahunnya ya Pak itu tapi itu sangat-sangat menjual ya dalam tanda kutip jadi artinya karir saya setelah itu yang lebih kepada apa namanya full factor Pak jadi apa namanya pindah ke bank asing ke bank niaga kemudian ke RBS dan terakhir ke BNI kemudian ini pengalaman sebenarnya masuk ke bank UMN ini pertama kali di BNI Pak dan Alhamdulillah saat ini dipercaya untuk tetap memberikan kontribusi di konsumer bisnis di BNI Universitas Indonesia Universitas kami di kota negara pusat ilmu budaya bangsa kami mahasiswa ya baik jadi nanti sebelum dilanjutkan saya ada pertanyaan kalau sudah masuk ya mulai di Citibank itu kan kemudian muncul keyakinan bahwa ternyata yang ada di situ dari jurusan macam-macam dan pokoknya siapa yang mau belajar keras bekerja keras ya pasti akan sukses tetapi yang cukup luar biasa itu berani-beraninya kemudian tiba-tiba melamar di Citibank itu apa sebenarnya ya itu Pak karena saya melihat punya cita-cita pengen kerja di tempat yang memang bagus gitu ya Pak ya di gedung yang tinggi gedung yang bagus saat itu landmark itu sedang dan di situ logo paling atas itu Citibank tetapi saya memang waktu itu berpikir kalau kebetulan ada apa namanya teman saya yang kerja di sana juga dari fisika juga saya melihat kok dia bisa artinya saya juga bisa jadi artinya saya melihat beragam yang dari Citibank itu dan dia juga cerita banyak kok dari mana-mana jadi memberanikan diri tapi juga punya impian karena pengen bekerja di gedung yang bagus jadi itu sederhana sekali awalnya pada saat itu baik jadi tadi sudah sudah ketahuan motivasinya karena ada teman yang ternyata bisa nah itu modalnya itu nah kemudian ibu menjadi ahli ya menjadi pakar kartu kredit yang waktu itu sedang boom-boomnya jadi artinya yang membawa ibu pindah-pindah itu memang apa ya profesionalisme keahlian di bidang kartu kredit itu mungkin hampir seperti itu pak jadi memang pengalaman saya dari Citibank ke Standard Chartered itu juga mereka mau set up kartu kredit kemudian universal juga pada saat itu mereka set up bisnis kartu kredit dan pada saat di bank niaga juga hal yang sama waktu itu mereka migrasi sistemnya karena bank niaga waktu itu beralih ke pemilikannya ke CIMB jadi kalau saya lihat mungkin core saya di situ pak tetapi setelah itu setelah di bank universal kemudian ke bank niaga itu sudah mulai diperluas pak jadi di 2 tahun terakhir di bank universal itu saya juga memegang bisnis yang lain dan di bank niaga malah meminit apa namanya consumer risknya pak jadi jadi sudah ada produk KPRnya sudah ada produk KPMnya gitu ya jadi jadi rasanya karena saya sudah memutuskan untuk saya berkarir itu apa namanya secara tanggung jawab secara apa namanya capability juga saya harus meningkatkan terus dan Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk itu menarik Ibu kalau tidak salah kartu kredit pernah boom nah kemudian ada regulasi ya itu mengenai cara penagihan dan sebagainya itu artinya supaya tidak menimbulkan masalah nah sekarang pertanyaan saya bagaimana situasi bisnis kartu kredit saat ini ya pak memang kalau saat ini sejak pandemi kami melihat sendiri pak bagaimana kita cukup suffer ya pak karena kan memang kartu kredit ini lebih ke banyak ke lifestyle pak jadi kebutuhan-kebutuhan seperti apa namanya yang sudah direncanakan ya pak ya jadi kalau kalau keseharian mungkin kita masih menggunakan kartu debit gitu ya atau dengan channel lainnya tetapi kartu kredit ini sesuatu yang sudah kita rencanakan biasanya untuk liburan untuk beli tiket pesawat beli apa namanya beli perlengkapan-perlengkapan yang lebih apa namanya misalnya elektronik atau segala macam nah kami melihat pada saat pandemi pak jadi awal tahun 2020 pada saat itu pada saat apa mulai diperlakukannya PSBB itu memang langsung turun langsung turun secara secara portfolio secara sales volume satu adalah memang merchant-merchant atau tempat-tempat belanja ini apa namanya sangat terbatas ya ditutup kemudian yang kedua adalah tidak ada penerbangan sama sekali jadi mobilitas tidak ada sehingga memang secara lifestyle orang juga lebih mementingkan kesehatan daripada spending yang mungkin rasanya bisa ditunda dulu gitu ya jadi memang langsung turun pada saat itu 2020 tapi waktu itu saya berpikir tetap ada kebutuhan gitu ya jadi artinya adalah seperti groceries gitu ya pak ya seperti rumah sakit kesehatan kemudian orang juga karena kesehatan mereka mulai hobi untuk olahraga gitu ya jadi kami men-shifting pada saat itu pak jadi dari apa namanya pada saat itu memang sebelumnya 2018-2019 paling tinggi adalah transaksi-transaksi untuk lebih kepada travel dan related gitu ya ini kita shifting langsung karena kami tahu ini akan apa namanya akan turun secara angka jadi kita langsung shifting kita shifting adalah kita lihat kebutuhan pokok jadi kita lihat groceries nah semua groceries ini kita buatkan programnya pak jadi groceries-groceries yang tadinya harus konvensional orang datang secara offline ke lokasi kita buatkan sistem payment transaksinya dengan online jadi merchantnya kita buatkan portal untuk paymentnya dan nasabah kita lakukan komunikasi melalui WA BLAST segala macam gitu pak untuk mereka bisa bertransaksi dengan kartu kredit BNI di merchant-merchant yang selama ini memang mereka datang ke sana gitu ya jadi kita shifting pak kita fokus ke sana kemudian dan Alhamdulillah walaupun turun tetapi nggak terlalu signifikan dan Alhamdulillah kami masih bagus angka-angka kami masih lebih bagus dari industri untuk pertumbuhannya walaupun di 2020 itu minus 2021 ini apa namanya sudah mulai naik ini memang yang perlu apa namanya strategi yang tepat gitu ya kemudian juga harus bisa mengambil keputusan pak kalau saya lihat di zaman pandemi yang memang semua orang belum pernah mengalaminya gitu ya dan kita tetap harus punya terobosan gitu ya atau solusi gitu untuk nasabah iya bu dengan banyak pengalaman di banyak bank tadi itu kan masing-masing bank mempunyai apa sistem atau SOP tapi kan juga punya kultur nah kemudian pindah-pindah itu dan ibu tidak hanya kemudian hanya di kartu kredit tapi di bidang lain tadi termasuk KPR nah itu ada proses apa apa hanya belajar dari praktek itu apa ibu sekolah atau di kiri pendidikan sehingga kemampuan perbankannya itu meningkat ibu 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 kalau saya mungkin kalau saya saya beruntung pak karena saya punya lingkungan yang apa namanya yang memimbing memberikan support kemudian dan saya memang berusaha untuk punya atau menaikkan capability dan ini disupport oleh kantor disupport oleh atasan gitu pak jadi memang banyak sekali training-training yang sudah saya jalani kemudian juga kalau ditanya kultur pak saya melihat dari saya pindah-pindah bank dengan kultur yang berbeda-beda dan akhirnya di BNI memang saya satu yang saya lihat memang punya kemampuan untuk beradaptasi itu sangat jadi jadi saya waktu mau masuk BNI itu waktu di-interview oleh Direktur Kojumar pada saat itu saya cuman ditanya pak saya sudah lihat CV Anda kemudian secara pengalaman segala macam beliau tidak mau bertanya lagi tapi cuman beliau bertanya seberapa siap saya untuk masuk ke bank BNN dengan kultur yang sangat berbeda dengan bank asing atau bank-bank saya sebelumnya saya disitu menjawab saya bilang insya Allah saya bisa karena saya merasa di 15 tahun terakhir pengalaman saya di bank-bank yang berbeda-beda itu saya melihat adalah kemampuan bagaimana kita bisa beradaptasi jadi biasanya kalau kita baru masuk kalau saya merasa adalah kita dilihat dulu tidak langsung diterima dilihat dulu dan disini saya belajar bagaimana saya bisa masuk kotok pintu masuk baik-baik kemudian juga memperkenalkan diri kemudian tidak merasa saya lebih tetapi saya mau ikut berkontribusi di company itu dan itu yang saya belajar banyak disitu jadi apa namanya karena selama di beruang pabang ini saya memang punya tim selalu besar-besar jadi dari level yang paling bawah sampai yang atas itu saya pernah menghandle lebih dari 600-700 kolektor juga pernah pernah juga menghandle namanya agensi pernah juga menghandle tim yang sangat besar jadi saya merasa itu yang membuat saya belajar terus belajar dan saya tahu persis bagaimana saya harus menempatkan diri sebagai leader dan di bumi yang berbeda-beda jadi ada bank asing beda lagi banknya dibeda lagi banknya jadi itu Pak jadi kalau mengenai kultur itu memang kalau saya lihat saya belajar dari orang-orang di sekitar saya ada pertanyaan sedikit ini mungkin menarik dan mungkin juga bisa menjadi kiat ibu masih bekerja di satu bank kemudian ingin pindah di bank lain ada proses ada tes ada wawancara saat itu sudah secara terbuka mengatakan mau pindah atau seperti apa dengan tempat kerja yang lama itu saya ini Pak sebenarnya Alhamdulillah selama beberapa kali saya pindah ini lebih kepada full factor jadi saya lagi ditawarkan biasanya melalui headhunter dan saya terbuka dengan atasan saya saya selalu bilang saya ada penawaran dari bank ini apakah boleh saya datang review kalau atasan saya bilang enggak saya enggak akan lakukan jadi saya lebih biasanya mereka bilang ya enggak apa-apa di eksplor aja karena apa namanya saya juga selalu discuss dengan HR Pak saya juga mau tahu developmentnya dan mungkin nanti mereka melihatnya lebih kepada itu Pak tadi saya beruntung karena atasan-atasan saya ini sangat mengerti development apa yang bisa diberikan ke saya jadi pada saat proses itu semua transparan Pak kalau saya Pak jadi saya sampaikan keatasan saya dan kadang-kadang kita juga diskusi Pak gimana keputusannya diambil atau enggak jadi memang ini sih agak unik tapi itu yang saya alami Pak jadi memang kebetulan atasan-atasan itu baik tapi saya pikir kenapa mereka baik itu kan karena Ibu sendiri juga itu yang enggak bisa kita tanyakan tapi mungkin itu yang diperlukan itu bagaimana supaya atasan itu baik pada kita sekarang pertanyaan saya lebih lanjut Ibu tadi mengatakan bahwa setiap pekerja punya goal punya target saya pikir kalau konsisten sampai sekarang pun punya apa target apakah masih mungkin lagi misalnya pindah dari BNI terus terang ini sebenarnya buat saya ini satu anugerah yang luar biasa Pak diberikan amanah sebagai direksi dan rasanya ini sudah menjadi karir yang tertinggi buat saya Pak jadi tujuan saya sekarang sudah bukan karir Pak tapi bagaimana saya bermedikasi Pak saya bisa memberikan kontribusi ke banyak orang ke masyarakat jadi mungkin saya melihat adalah semua yang bisa saya lakukan ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan semua saya sudah enggak melihat kalau mungkin beda dengan dengan 15 20 tahun yang lalu sekarang yang saya lihat adalah sampai saya di jenjang ini ternyata enggak cuma goals Pak tetapi sampai kita di level ini ternyata di atas goals itu yang lebih penting adalah value-nya kita Pak jadi artinya seberapa kita punya karakter punya kapabilitas punya networking punya communication yang bagus dan ini yang menjadi value-nya kita jadi mungkin lebih ke situ Pak jadi saya memang berkarir selama ini secara profesional dan saya merasa ini adalah bagian daripada jernih saya dan saya di tahap yang memang saat ini harus lebih berpikirnya lebih kepada mentunyai kontribusi dan dedikasi jadi mungkin itu Pak jadi sudah diyakinin ini terminal terakhir terakhir berdasarkan Pancasila dasar negara umatkan semangat kita demi antara nah tadi Ibu sudah banyak bercerita terutama kartu kredit ketika melewati masa, mungkin bisa juga disebut krisis, masa pandemi ini. Sekarang yang lain secara umum, bisnis BNI melewati masa pandemi ini seperti apa? Ya Pak, buat saya waktu itu pada saat saya diangkat menjadi BOD itu Februari 2020. Pada saat Maret itu sudah ada pandemi ya Pak, jadi itu memang luar biasa Pak. Jadi beberapa yang sudah menjadi rencana kerja harus langsung di-functioning. Kalau kami melihat pada saat itu dengan mobilitas yang sangat berbatas, kita benar-benar harus buat di digitalisasi. Bagaimana kita menghubungkan transaksi-transaksi yang offline menjadi online dengan adanya pandemi dan sekarang juga masih ada dan Alhamdulillah sudah meredah. Tapi pada awal-awal itu dengan tutupnya kantor cabang, orang tidak bisa keluar rumah, ada kekhawatiran untuk ada kerumunan dan segala macam. Kita berpikir bagaimana caranya solusi yang bisa kita berikan kepada masalah. Jadi pada saat itu saya melihat adalah kita harus meng-shifting transaksi-transaksi yang harusnya mereka ke ATM, harusnya ke cabang, bisa dilakukan di rumah saja atau di tempat mereka berada. Kami memang memperkuat digitalisasi untuk mobile banking. Jadi saya bersama tim, kami sama-sama dengan direksi yang lain juga untuk memperkuat mobile banking BNI pada saat itu dan Alhamdulillah pada tahun 2020 itu terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari sisi user, dari sisi transaksi, itu lebih dari 80 persen kenaikan. Dan memang di situlah kami melihat orang dipaksa untuk pindah ke digital. Jadi yang tadinya tidak terbiasa, takut kalau mau transfer melalui mobile banking dan harus ke ATM, harus dapat trisip, itu mulai belajar. Dan kami juga memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Jadi transfer bisa dengan jumlah besar, kemudian kemudahan, kemudian juga program. Nah ini yang menjadi kunci, Pak, ternyata. Dan Alhamdulillah tahun 2020 dan tahun 2021 ini konsumer banking BNI tetap bisa tumbuh. Dan kami melihat pergeseran nasabah secara behavior itu sudah mulai mengarah sebagian besar dari nasabah kami sudah menggunakan transaksi-transaksi yang online, Pak. Jadi itu, Pak, Pak. Nah, kalau dari sisi lendingnya, Pak, kita juga punya KPR, kita juga ada punya namanya Flexi, Perolun. Kami juga berpikir kalau KPR pada saat sebelum-sebelumnya orang ada keinginan untuk membeli rumah dan datang ke pameran, datang ke lokasi, pada saat pandemi itu sangat susah, Pak. Jadi kami mulailah pada tahun 2020 itu engage dengan developer-developer, kita melakukan expo geria, kalau kita namanya, Pak, KPR-nya, expo geria online, Pak. Jadi kita buat satu expo yang mereka benar-benar merasa masuk ke dalam pameran itu secara 3D dan bisa pilih developer yang mana, tipe rumah yang mana, kemudian masuk mulai dari ruang pamunnya ke semuanya. Jadi kita buat. Jadi itu juga ada teknologi AI-nya. Dan di situ view-nya sangat luar biasa, Pak. Banyak sekali kalau mungkin kami mengadakan expo di GCC, misalnya sebelumnya secara offline sekitar ratusan ribu, kalau ini bisa berlipat-lipat ganda, Pak, yang melihat. Nah, di situlah setelah itu kami berpikir challenge-nya adalah bagaimana untuk itu menjadi transaksi, menjadi proses kredit di kita, kita juga langsung membuatkan prosesnya di situ. Jadi kita benar-benar melihat, Pak, perubahan-perubahan yang terjadi ini, kita harus benar-benar cepat melihat solusinya. Jadi saya berpikir pada saat sekarang ini customer atau nasabah itu sudah tidak menunggu produk, tapi menunggu solusi. Jadi apa yang harus kita berikan adalah solusi. Kemudian mungkin kalau dari satu produk itu ada fitur A, B, C, tapi sebenarnya sekarang dengan behavior yang sudah berubah ini, yang diharapkan oleh nasabah itu bukan fiturnya, tetapi experience-nya. bagaimana saya punya experience menggunakan solusi ini. Jadi ini yang terus kita kembangkan, Pak. Ada pertanyaan kecil. Saya ini sudah jadi nasabah BNI sudah 40 tahun. Terima kasih, Pak. Kenapa kalau untuk Giro tidak bisa online? Ada, Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk produk Giro ini kita punya namanya BNI Direct, Pak. Jadi ini memang sama seperti mobile banking kita, Pak. Kita juga dalam proses untuk mengupgrade platform yang lebih bagus, tetapi penggunaan dari BNI Direct ini cukup tinggi, Pak. Untuk Giro, Pak. Oh, gitu ya. Ini belum bisa, gitu. Online, ya, Pak. Iya, Pak. Baik, nah, kemudian di masa pandemi ini juga ada pendapat di masyarakat karena mereka tidak bisa aktif berbisnis atau mungkin melakukan pembelian-pembelian, maka uangnya justru banyak yang disimpan. Nah, itu tampak enggak di dalam pengumpulan dana via ketiga di BNI? Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Jadi pada saat 2020 itu, apa namanya, dan 2021 itu terjadi peningkatan, Pak. Terutama di tabungan maupun Giro. Dan kalau deposito itu sedikit stagnan, Pak, dan cenderung turun, karena memang kan bunga deposito turun terus, ya, Pak. Jadi kalau kami melihat memang nasabah lebih prefer untuk menabung dulu saja, gitu ya, Pak. Jadi mereka dan mereka memilih bank yang aman menurut mereka, dan melihat juga, apa namanya, karena situasinya belum bisa diprediksi, gitu ya. Jadi mereka lebih banyak untuk menabung daripada spending, gitu ya, kalau kami melihat. Nah, di sini kami juga melihat adalah keinginan nasabah untuk menabung ini kan sangat tinggi, gitu ya, Pak. Jadi kita juga berpikir kalau datang ke cabang, terus antri, segala macam, itu kan sekarang ini orang merasa mulai nggak nyaman, ya, Pak, ya. Kami lebih kepada virus ini, gitu ya. Jadi kami juga meng-convert beberapa proses on board untuk tabungan ini ke digital, Pak. Jadi kita punya digital opening account yang melalui handphone saja itu bisa langsung ke-create, apa namanya, rekeningnya. Kemudian dari situ juga bisa langsung menjadi user untuk mobile banking. Jadi langsung bertransaksi, Pak. Nanti kalau sudah sempat, baru datang ke cabang untuk mengambil ATM maupun buku tabungannya. Jadi solusi-solusi itu yang kami berikan, dan memang secara angka kita melihat peningkatan di marketing, peningkatan, apa namanya, amount tabungan itu meningkat, Pak. Dengan meningkatnya ini, transaksi online dan sebagainya, kalau nasabah tidak juga diliterasi, tidak cakap, itu kadang-kadang juga menimbulkan masalah-masalah. Artinya banyak yang merasa bermasalah. Itu bagaimana caranya mengedukasi mereka? Iya, benar, Pak. Jadi sekarang itu nasabah itu, atau kita lihat customer, mereka lebih suka mendengarkan idolanya, Pak. Kalau dalam sisi marketing itu sekarang kita melihat KOL ini, key opinion leader ini, lebih kepada siapa yang menyampaikan itu yang mereka percaya. Jadi banyak sekali sekarang kalau kita lihat endorser, kemudian juga segala macam mengenai produk. Kami memilih, Pak. Memilih, jadi kalau kita lihat sekarang memang secara marketing communication ini lebih banyak ke digital marketing, Pak. Jadi kita juga sudah harus pindah ke sana, dan kita sudah pindah ke sana. Dari situ kami melakukan edukasi, Pak. Jadi kita melihat, misalnya kalau kita menaruh iklan ataupun edukasi di media online kita, itu kita tidak straightforward langsung ke produk, Pak. Jadi kami memberikan edukasi-edukasi dulu, kemudian kita memberikan solusi, produknya adalah ini. Jadi memang ini harus terus-menerus, Pak. Karena memang kalau kita lihat bagaimana akselerasi digitalnya sangat cepat. Kalau kita tidak bisa memberikan literasi yang benar, ini juga nanti bisa ada gap, kemudian juga malah menjadi problem. Jadi kita memanfaatkan digital marketing kita, media online kita, kemudian juga KOL-KOL kita, Pak, untuk memberikan literasi terhadap produk-produk, terutama produk-produk yang memang sekarang yang lebih dimiliki itu adalah yang digital, kemudian yang juga online. Jadi di samping juga bersama-sama, Pak. Jadi kami lihat juga semua sedang melakukan literasi ini, juga kita lihat ini bagus. Dan kalau kita lihat sekarang, memang secara populasi, memang milenial dan gen Z ini populasinya tinggi. dan kalau yang sudah terbiasa dengan digital, dan kita juga melihat adalah bagaimana sekarang mengedukasi mereka dalam hal produk-produk perbankan. Jadi menggunakan aplikasi, menggunakan digital marketing, itu yang kami lakukan. Sekarang kan tanda-tanda pandemi meredah kan sudah kelihatan. Dengan harapan tahun 2022 ini mudah-mudahan sudah kembali normal. Nah, apa yang dibayangkan oleh Bank BNI? Pastikan sudah kelihatan ke rencana bisnisnya seperti apa? Ya, Pak. Jadi dengan fundamental yang kita sudah bangun saat ini, memang ini mempersiapkan untuk 3-5 tahun ke depan, Pak. Jadi kalau kita melihat insya Allah akan ada recovery nanti di tahun depan, sudah mulai kembali normal, mudah-mudahan kita memang tidak bisa balik lagi ke sebelum pandemi, Pak. Jadi kami menuruskan yang pasti adalah lebih kepada peningkatan digitalisasi yang harus, kemudian juga transaksi. Jadi tadi kalau kita lihat proses-proses ini yang sudah kita konfok menjadi digital, orang apply loan nggak harus datang, nggak harus isi form yang merlembar-lembar, tetapi bisa dilakukan melalui online, dan bisa dilakukan di mana saja, kemudian juga kenyamanan-kenyamanan bertransaksi, kemudian termasuk juga keamanan bertransaksi. Nah ini kami melihat, kita siap, Pak. Nanti kalau tuan sini semakin pulih, kita yakin kita bisa lebih agresif lagi di market. Universitas Indonesia, Universitas kami, di bukota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik Ibu, sekarang kita kembali ke UI. Selain mungkin ilmu, pengalaman, pengetahuan, mungkin ada apa ya, selama di sana ada nilai-nilai, ada komitmen, ada idealisme, apalagi kalau mahasiswa UI kan terkenal ini, sangat concern terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah, semangat semacam itu masih ada nggak, ketika para alumni ini sudah bekerja di bidang masing-masing? Sangat, Pak. Jadi, saya melihat bagaimana kita menjaga nama almamater kita, kemudian itu satu hal yang penting, yang kedua adalah kontribusi kita, dan fungsi kita sebagai masyarakat. Jadi, kalau saya melihat adalah kegiatan-kegiatan yang related dengan UI, saya lihat sangat banyak, Pak, dan sangat bagus. Walaupun mungkin belum terasa ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi, mungkin kalau saya, kita juga di MIPA, di Fisika, juga ada grup, jadi ada grup kecil, kemudian kita ikut yang grup besar UI-nya. Beberapa kali kita juga melakukan pertemuan-pertemuan, Pak, dengan mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah saat ini, sharing pengalaman, ngasih semangat, terus juga tips nanti bagaimana mereka menghadapi masa setelah kuliah. Jadi, itu bagian daripada kami mencoba untuk memberikan kontribusi untuk Alma Mater. Baik, terakhir, mungkin ada saran. Dulu, untuk jurusan-jurusan eksakta, IPA, itu kan ada ilmu budaya dasar, kalau tidak salah, diberi bekal budaya dasar. Mungkin enggak, misalnya yang di eksakta itu juga diberi dasar-dasar keuangan, karena semua pasti akan menghadapi itu. Jadi, gimana kalau pendapat Ibu? Ya, Pak. Sebenarnya mungkin saat ini, kalau saya lihat, tetap kita harus imbangi dengan praktisi. Jadi, apapun itulah. Saya enggak cuma bicara perbankan, Pak. Tetapi karena rasanya untuk kita setelah selesai kuliah, untuk kita bekerja, kita perlu program-program yang memang lebih, kalau eksakta ini kan, benar, Pak, kalau dari sisi keilmuannya, tetapi enggak semuanya akan menjadi ahli sains, enggak semuanya akan menjadi dosen, kemudian juga ini. Tetapi sebenarnya kalau sebagai basic untuk hal-hal yang praktis, untuk ini, harusnya ada, Pak, sebagai pilihan saja, Pak. Sebagai pilihan. Karena saya merasa sendiri waktu itu, begitu lulus, memang yang saya rasakan sekali adalah dari ilmu yang saya dapatkan di fisika itu adalah cara berpikir, Pak. Cara memberikan satu solusi. Karena eksakta itu kan dari satu permasalahan menjadi solusi. itu sangat berguna di dalam pekerjaan, Pak. Kemudian struktur, urut-urutannya mulai dari A, B, C, D, kemudian rungus, 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 dapat hasil. Jadi itu sangat-sangat bagus sekali waktu kita implementasikan di dalam pekerjaan ini. Jadi cara berpikir, cara menentuk satu konsep itu saya sangat beruntung sekali, Pak. Saya kuliah di fisika dan praktisinya ini memang waktu itu saya belum ada modal sama sekali. Karena saya enggak tahu perbankan itu apa, itu apa, gitu ya. Tetapi mungkin bisa menjadi pilihan, Pak. Jadi mata kuliah pilihan saja atau mungkin sekarang yang memang harus kita miliki adalah lebih kepada digitalisasi, ya Pak. Baik, terima kasih sekali Ibu Corina Laila Karnalis, Direktur Bisnis Consumer Bank BNI yang sudah menceritakan perjalanan karirnya yang sangat luar biasa. Dan beberapa hal tadi yang sempat saya ingat adalah setiap bekerja harus mempunyai goal, punya target, dan berani ditarget. Nah, itu yang luar biasa. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Dalam perjalanan waktu, orang juga memperjuangkan nilai, ada idealisme, ingin juga bermanfaat untuk orang banyak, tidak hanya mengerjar targetnya sendiri, saya kira menarik. Terima kasih sekali Ibu. Terima kasih, Pak. Semoga berkenan, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ya, Bu. Terima kasih, Pak. Jelan, ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.